Intro Saya mengerti sekali kalau orang memburuk sekali kesuksesan tetapi sejak awal Alkitab berkata bahwa sukses itu seharusnya adalah sesuatu yang mengikuti terhadap apa yang telah didestinikan Tuhan dalam kehidupan saudara yang saya melihat adalah kita tidak melakukan hal yang seperti itu yang kita lakukan adalah kita mengejar suksesnya padahal sebenarnya sukses itu sudah merupakan DNA bagi semua orang-orang percaya para motivator-motivator dari multi level marketing sudah memakai hal tersebut bahwa sejak awal kita sukses mereka mengutip kisah-kisah yang sebenarnya juga tertulis dalam Alkitab bagaimana benih kita itu yang dari berjuta-juta benih cuma kita aja yang berhasil menembus sel telur dan cuma kita saja yang kemudian dibuahi dan menjadi manusia itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dari awal telah didestinikan sukses Alkitab bahkan berkata bahwa kejadian kita dasyat dan ajaib tangan Allah sendiri yang menenun kita sejak kita masih dalam kandungan bahkan sejak kita masih bakal anak tetapi yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kesuksesan itu sudah sejak awal menjadi DNA kita maka sebenarnya yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah kita harus bergeser dari kehidupan, dari kesuksesan kita bergeser pada kehidupan yang berbuah sebab begini inilah yang diperintahkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang beriman kepada dia bahwa kita tidak diperintahkan untuk sukses kita sudah sukses yang diperintahkan oleh kita adalah kita harus punya kehidupan yang berbuah baiklah saya ingin bacakan pada Bapak Ibu Saudara sebuah ayat dalam Filipi 1 ayat 22 berkata demikian tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu Paulus dengan jelas berkata bahwa jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bekerja memberi buah buah merupakan hal yang dituntut oleh Tuhan dan kita harusnya mengerti akan hal ini hidup kita harus berbuah buah itu ditunjukkan dalam dua hal yang pertama tentunya buah itu adalah manusia manusia disini bisa secara jasmani kita punya anak kita melahirkan anak tapi bisa juga secara rohani kita punya anak-anak rohani kita punya spiritual sons dan spiritual daughters tapi kemudian buah juga bisa berbicara ini karakter kita yang bertumbuh karakter kita yang semakin hari ditajamkan mari saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara inilah yang harus kita kejar kehidupan yang berbuah sudahkah kita memiliki buah manusia sudahkah rahim kita seperti Rasul Paulus yang berkata begini biarlah aku menderita sakit bersalin sekali lagi supaya rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu apakah ini menjadi pergumulan kita sebab ini adalah pergumulan normal dari kehidupan next level dalam keimanan kita dalam Yesus Kristus lalu yang kedua adalah sudahkah kita memiliki karakter yang bertumbuh dan berbuah orang-orang menikmati karakter kita dan menangkap mesej dalam hidup kita karena mereka tahu bahwa wow orang ini memang menunjukkan bukti-bukti yang nyata tidak hanya bicara tapi punya bukti saya punya tantangan sebagai hamba Tuhan adalah apa yang saya sampaikan di depan saudara itu dapat terlihat dalam sehari-hari kehidupan saya itu tantangan saya dan saya yakin kita semua punya tantangan untuk menunjukkan buah tersebut mari berbuah sebab itu adalah kendak Tuhan bagi saya dan saudara selamat berbuah selamat menikmati selamat menikmati